di pusat pengajian imam daerah mau naik waktu hape-hape supaya dikumpulkan ini saya, loh, ini gimana kamu kok malah dirahasiakan gitu sama, gak boleh ngerekam saya saya tetap ngerekam, gak boleh ditulis saya tetap menulis akhirnya sampai yang mungkin yang liku terbitur terus kok gak boleh orang kok gak boleh mendengarkan mendengarkan membaca buku-buku bergaul dengan orang-orang yang di luar di luar islam jamaah terus kita gak boleh sholat dengan orang muslim yang lainnya kalau nikah harus nikah harus sama-sama dengan orang sama islam jamaahnya bahkan yang pendapatan ekstrim itu orang luar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mariono saya mantan imam daerah Tugan Selatan usia usia 70 tahun saya bergabung bergabung ke islam jamaah paketuh itu sekitar tahun 71 72 awalnya saya dulu seusia SMA tahun 70-an saya karungaji di langgar-langgar musola itu sering ada pujian itu yaitu tonggok ati limau warnane modul Al-Quran ngerti manani nah itu saya penasaran saya kok sering di di jadwal pujian tapi kok saat itu kok gak ada ngaji Al-Quran maknani saya mau mencari kebetulan yang punya langgar itu ngaji di desa Suko di masjid Suko Sibarjo pada Ustaz Bronto Bapak Geraji Bronto yang kebetulan mantan muridnya Pak Haji Nurbasan terus saya diajak untuk mengikuti ngaji di Pak Bronto di Suko setiap satu minggu sekali di Suko enggak hari Selasa hari Tebur terus suaranya Pak Bronto kok enak nerangkan itu jelas saya bertarik terus kebetulan menjelang pemilu tahun 71 itu ada kampanye Golkar di kota Sibarjo kebetulan itu ada demonstrasi naik sepeda ada motor hadih orang di kelindes sama mobil dan sebagainya gitu terus malamnya di alun-alun ada tenaga dalam makan ular itu saya tertarik saat itu saya jangkau orang hebat dengan di Sibarjo saat itu ya heboh sekarang mungkin disebut viral gitu ya terus setelah pulang ya heboh ramai orang buat perbincangan orang terus sama yang punya langgar taliput saya kalau manggil itu biarnya cerita itu adalah gurunya Pak Bronto namanya Haji Kubaida gitu nah kalau kamu ingin pinter ngaji dan bisa terangkat dalam ya belajar di itu gitu saya disuruh mencari kebetulan di Jimbaharan itu ada saya ke situ saya malah saya saat itu sama KJ Bronto saya termasuk mengidulakan karena orangnya menerangkannya anak terus kalem dan orangnya rapi santung kita saya tertarik nah setelah saya diberitahu sama Pak balikpuk tadi Pak saya punya pemikiran muridnya saja pintarnya gitu apalagi gurunya maka saya ingin tahu terus akhirnya saya ngambung terus saya ikut itu ngaji di Suruni ini sampai tahun sampai sekitar tahun 76 terus saya diangkat jadi pegawai negeri saya dikasih di Tuban terus saya mulai gabung dengan itu pada saat itu sudah namanya sudah lemkari karena di Tuban baru ada dan saya di Tuban terpaksa di jadikan pengurus pelengkari pada waktu masih senat saya jadikan wakil ketua senat di pelengkari itu terus saya saya memang aktif semangat sekali di dalam pelengkari dan saya sering menjadi putusan mengikuti pertemuan-pertemuan ke Jakarta ke Surabaya itu sering saya mewakili Tuban untuk saya ke sana terus saya dijadikan kiai kelompok samping saya mewakil ketua sana jadi kiai kelompok jadi kiai desa terus sampai tahun 2004 saya dijadikan kiai pedana saya masih masih semangat-semangatnya tapi setelah ada marioso itu saya mulai gunjangan karena kenapa konsistennya seperti itu di malah dihalalkan didukung sama itu sama pusat sama orang mengikuti daerah lebih banyak orang-orang ngurusi titipan investasi ke marioso gini urusannya seperti itu terus akhirnya jadi jebol itu saya mulai guncang mulai dari marioso itu terus kok saya sering cekaburan ke pondok ya saya lihat itu yang wakil tempat yang paling tertepi ya Pak mauludin kok tahu-tahu Pak mauludin kok dinoaktifkan saya tahu terus saya bilang sama istri saya pusat itu mungkin bersih-bersih kok dikeluarkan 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 kembali saya lebih beruncang lagi terus ada pengajian dari pengajian dari PKC datang dari Mekah di Mekah itu saya mengikuti terus mengikuti di Kortosono ikut mengikuti mengikuti terus terus saya memang termasuk yang saya senang mengikuti mendengarkan kajian-kajian seperti itu dari Tuben naik 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 ya bahkan biaya daerah dapat panter mobil panter mobil daerah itu ya mengikuti kajian terus kok kok tahu-tahu kok malah yang menyampaikan ilmu yang benar kok malah di-nonaktifkan ya sebetulnya setelah saya agak goncang adanya kasus marioso dan itu Pak Malutin di-nonaktifkan itu saya sudah mulai goncang tapi terus ada setiga seh datang mengisi pengajian saya mantap lagi di dalam ya ini berarti paradigma baru dijalankan betul karena saya seperti itu wah ini betul-betul paradigma baru sudah dijalankan sudah tiga terus 3C itu sudah diajak oleh MUI melihat hilal dan sebagainya saya merasa wah tadi sudah paradigma baru tapi tahu-tahu kok malah 3C itu di mengaktifkan dikeluarkan ya itu saya sebelum itu mulai ada dengar-dengar belum belum dikeluarkan betul saya tahun 2015 sudah mulai goncang karena banyak praktek-praktek yang kurang pas menurut dihati saya seperti kalau ada pinjaman itu seolah-olah kok dirikayasa kalau kita punya ke pusat itu dengan cara pusat membeli tanah terus tanah itu dijual lagi oleh pusat kepada siapa yang jatuhkan uang tadi dengan harga ditambah 12,5% untuk itu untuknya tidak tahu untuk siapa saya tahu saya lupa kan saya jadi ragu seolah-olah kan pusat menjual pusat setelah beli tapi terus dijual tapi yang yang membeli yang orang yang menjual tadi kan ya walaupun pembeliannya dibagi-bagi orang nah itu kan jika termasuk menurut saya itu rekayasa saya lebih ragu dan termasuk masalah sering-sering di dalam RDI itu di dalam itu mengklaim adalah yang ilmunya yang paling murni nah dari Pak Adi Nurkasan ilmunya dari Bekah Medina Mantul Musnad Mutasil saya timbul dalam pertanyaan saya kalau sistem ngajinya itu seperti ini mubalek hanya berapa mubaliket mubalek hanya beberapa hanya setahun setahun setengah mondok anak darin terus suruh merangkan mana mungkin kemurnian itu bisa terjaga jadi saya ketemu kalau ada penerobos saya tanyakan bahwa ya kalau memang kita ini menjaga kemurnian ilmu agama ya kalau kita memang lagi dengan tafsir dan mungkin istilah kitab karangan ya kita buah saja judul Al-Quran menurut kemampulan Pak Adi Nurkasan ya Pak Adi Nurkasan ya gitu terus kita tulis kita bukukan jadi anak-anak itu menyampaikan itu kan enak hati betul-betul murni kalau ada kesalahan ada rujuan untuk kita lihat ini maju yang gini tapi ternyata penerobos-penerobos kalau saya tanya itu jawabannya ya ini nanti bahaya kalau kita terus dalam hati saya ya pernah saya sudah utarakan kenapa kita masih takut kebenaran kadang kita sudah mengatakan kalau kebenaran Pak Jiji tolong Tuhan dan tolong Allah dan kita sering mengatakan sampaikanlah kebenaran baru menutupai dan gitu tapi kenapa saya makin tanda tanya itu yang menyebabkan saya semakin semakin gendul terus saya mengajukan surat pemberantiri jadi Imam Daerah tahun sekitar tahun 2015 dikabulkan saat itu tidak langsung dikabulkan karena saya menunjukkan saya masih aktif masih gian ada perintah apapun saya masih aktif mau tapi terus setelah di pusat pengajian Imam Daerah mau naik waktu HP-HP supaya dikumpulkan itu saya ini gimana kamu kok malah dirahasiakan gitu sama tidak boleh merekam saya saya tetap merekam tidak boleh ditulis saya tetap menulis akhirnya sampai yang mungkin yang di pusat itu mungkin saya enggak ngerti karena itu mata-matai itu terus saya tahun 2018 saya dipanggil ke ruang wakil wakil 4 di Kediri turun dari daerahan nah ya itu yang menemui saya itu Pak Edith Subanto sama Pak Mulyono itu saya diserahkan disulat di asis judulnya di asis pengunduran diri saya mungkin setelah mampir 3 tahun pesannya juga baik belianya bilang ya semoga dengan tidak dapat jabuan tidak ada jabutan bisa mencari hal-hal lewat jalan yang banyak mungkin bisa lebih teman tapi terus terang-terangan Syekh Kolil bertiga itu dikeluarkan saya mulai mencari ingin ketemu sama Syekh Kolil saya ingin Annotabayun terus ada kesempatan saya sama Pak Yaidisa saya Pak Masin saya soan ke rumahnya Syekh Kolil itu panjang berat itu terus setelah itu Ada buku takdir itu Nah itu saya berbanyak Saya bagi-bagikan kepada Jemaat-jemaat itu Terus saya berbohong Terus saya sama Pak Masim dari desa Dan Pak Masim juga sama anak-anaknya itu Masa sudah diumumkan Kalau sudah bisa Saat itu memang masih dikatakan murtad Tapi selama-lama itu dikatakan beda kepahaman Memang saat itu masih Masih heboh-hebohnya Istilah murtad bisa Ini tidak boleh bergaul Supaya di-go kerespektifnya Memang saat itu Orangnya ya banyak yang taat Tapi seiring berdana waktu Kok sekarang sama saya Sama kembali Baik Semua Sama Ketemu saya Masih baik-baik Ada punya wajah Saya juga masih diundang Dan sebagainya Kalau saya tidak Mengerti malah saya yang didatangi Di Cak Salman Tapi kalau awalnya dulu memang saya betul-betul disinggirkan Tidak tahu Strateginya saya tidak tahu itu Apa ada berubah Tapi Roknya-roknya itu Sama saya semakin Semakin biasa Seolah-olah ada masalah Pergi bersama saya Itu kalau ada undangan ya Biasa Menurut saya dan sebagainya Itu biasa Keraguan yang terbesar Itu Yaitu Pengakuannya Terminanya Mangkul musnad Mutasil Asli dari Mekamuddinah Itu saya yang Saya menjadi ragu setelah Terus kok tidak boleh Orang tidak boleh mendengarkan Membaca buku-buku Bergaul Dengan orang-orang yang Di luar Di luar Islam Jemaah Terus kita tidak boleh Apa Solat Dengan orang Muslim yang lainnya Kalau nikah Harus Nikah Harus sama-sama dengan Orang Orang Sama Islam Jemaahnya Bahkan Yang Pendapatan ekstrim itu Orang-orang itu Nikah dan loros Sama dengan nikah Sama anjing Sama Ini Itu Saya itu Kalau ada yang merasa Yang nangis seperti itu Saya menjadi Ragu Ya seperti itu kan Maksud Mekah Makinah Ngajarkan seperti itu Terus Saya Nah ya Jadi Ke Mekah Kok Tidak ada hubungan Sama Sama Masjidil Harum Kok kita Bertempat di Hots Saja Gitu Terus Tidak bergerak Sama sekali Dengan Yang terutama Yang katanya Murni Dari Mekah Medina Dari Dorokastis Sana Tapi Tidak Tidak ada hubungan Sama-sama Saya Jadi Ragu Yang termasuk Yang jadi Ragu lagi Disamping Emunya Tadi Tidak bisa Membuktikan Manggul Mustasil Katanya Kita tidak Beli Pakai Kitab Karangan Tapi kok Semuanya Saya lihat Ini kitab-kitabnya Kok Ngarang Sendiri Seperti Kitab-kitab Impunan Dan sebagainya Itu bisa dikatakan Itu kitab Botol Tidak ada Penanggung jawabnya Hanya tulisan Itu saja Terus yang disampaikan Orang lain Tidak bisa Tidak ada yang Penanggung jawabnya Termasuk Saya Melihat Makalah Tidak ada Penanggung jawabnya Siapa yang Menurbitkan Termasuk Teks-teks Itu Yaitu Kok Tidak ada Penanggung jawabnya Kemana Termasuk Yang kedua Masalah Impact Persenan Kan Misalnya Yang digembur-gemburkan Rezeki kita Itu Kalau dari Impact kita Kalau kita Impact Ya Ya Pak Rezeki kita akan Ditambah Itu Sering Dibilang Unpick Ya unpick Impack Kamu akan Di Impack Tapi Arahnya Impacknya itu Yang dimaksud Kemana Itu Yang menjadi Tanda-tanya Kok Poster ke pusat Padahal Di Surat Al-Baqarah Ayat 215 itu Impack itu Ditunjukkan Kepada Orang tua Kerabat Yatim Tapi Itu kok Nggak di Berkuat Itu kok Malah Yang diperlukan 10% Setelah Ke pusat Itu Saya berikan Tanda-tanya Terus Setelah Setelah Kesana Nah Uang Itu Kok Nggak ada Pertanggung jawabannya Pusat Disampaikan Itu Berapa Kalau Habis Dairan Mungkin Terbuka Seperti yang Di Luar Luar Itu Nggak ada Jadi Tanda-tanya Seperti Terus Dan Nggak ada Transparasi Masalah Empat 10% Itu Awalnya Dulu Saya Menganggap 10% Itu Masih Awalnya Itu Hebat Itu Mengkari Saat Itu Itu Bisa Mengimpun Dana Untuk Pembangun Pembangunan Tapi Setelah Saya Lama Menjadi Pengurus Membangun Masjid Masih Tarikan Yang Rok Ya Sendiri Kelompok Masih Dari Rok Ya Sendiri Desa Dari Rok Ya Rok Ya Rok Habis Itu Tapi Saat Itu Saya Selalu Motivasi Pada Rok Ya Tetap Kita Kita Dari Allah Itu Saya Memberikan Motivasi Seperti Itu Walaupun Dari Saya Ada Kerajuangan Yang Menyetorkan Kepusat Itu Bapak Sendiri Sebagai Imam Daerah Atau Bundah Ranyo Awal Awal Saya Menjadi Yai Daerah Tahun 2004 Sekitar 2004 2003 Itu Banyak yang Seperti Yai Daerah Sama KU Terus 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 Banyak Lebih Dukas Dukas KU Daerah Itu Sendiri Tapi Saya Saya Tidak Mau Terlebat Dari Masalah Uang Saya Suruh Wakil Saya Sama KU Yang Setol Terus Beberapa Tahun Setol Itu Katanya Mungkin Ada Yang Kurang Beres Terus Ada Perubahan Aturan Harus KU KU Sendiri Mungkin Sampai Sekarang Masih KU Sendiri Kalau Di Tuban Selatan Sendiri Berapa Jumlah Uang Yang Kisah Pusat Islam Jamal Awal Saya Jadi Mem Daerah Kan Daerah Baru Pada Itu Masanya Masih Satu Dengan Tuban Itu Saja Terus Di Pecah Saya Jadi Daerah Pertama Tuban Selatan Terdiri Dari Masanya Beberapa Kolok Terus Dijadikan Tiga Disa Tapi Kecil Kecil Itu Masih Sekitar Empat Sampai Lima Juta Satu Daerah Dalam Satu Bulan Tapi Segera Waktu Sampai Bisa Kadang-kadang Mencapai 60 Juta Kadang-kadang Yang Rata-rata Sekitar 40 Juta Dari Jumlah Jamaah Seluruhnya Itu Sekitar 1.500 Dari Yang Terkecil Semuanya Mungkin Kalau Kaka Sekitar Orang-orang Yang Bekerja Sekitar Orang Lima Ratusan Orang Tapi Kebanyakan Bukan Pemusaha Tenaga-tenaga Bekerja Sehingga Tak Jadi Terbesar Tapi Untuk Mengumumumun Sekian Itu Ya Juga Berat Bawanya Pakai Apa Menyerger Ke pusat Kediri Ya bersamaan Itu pada daerah naik mobil Pendel daerah itu Kita taruh tas itu Uang semua itu misalnya Iya Semua Yang itu dari daerah sama wajinya naik Ke tempat Kegiatan yang KU nya Masuk ke Tempat uang penyetoran uang-uang itu Insya Allah itu adalah Mulai awal Hidayah dari Allah Semua dari timbul-timbul Perakuan yang Dilarang-dilarang itu mulai saya Langgar seperti tidak boleh Baca buku, tidak boleh lihat Api, tidak boleh bergaul Dengan orang-orang yang sama saya langgar Itu disitu saya Tercerahkan Saya mendengarkan pengajaran Ustaz-Ustaz Yang Terkenal-terkenal itu lah ternyata Banyak Menimbang-kenimbangan Jadi Alhamdulillah Saya Setelah keluar betul-betul Inilah saya diberi Hidayah Oleh Allah Sehingga kita punya saudara Muslim yang banyak Saya Satu minggu Bisa mengikuti pengajian yang rutin Di tempat saya itu Tiga sampai Empat kali Belum lagi Belum lagi kalau mengikuti Ada Saya polis Saya atis Ke mana-mana Kadang-kadang saya Bisa mengikuti Jadi Saya semakin Tahu Kebenaran Akan Islam yang bersebutnya Dan semakin jelas Penyimpangan Daripada Ajaran Islam Jemaah Langkari Yang saat itu Saya Mengikuti Nah itu Ya seperti Saya sampaikan tadi Awal-awal Saya Hidro Itu Memang Seperti Peranah dari pusat Nomor HP Supaya Diblokir Nah Boleh bergaul dengan Saya dan sebagainya Awalnya Sepertinya Seperti itu Tapi ya Tidak seluruhan Terutama yang pengurus Memang Banyak yang Mengblokir Saya takut Walaupun tidak 100% Masih ada Pengurus-pengurus Saya masih Tetap Berhubungan dengan Saya Sampai sekarang Sampai sekarang Yang masih Baik Sampai Biasa itu Masih tetap ada Tapi akhir-akhir Sekarang Hampir semua Malah baik semua Saya Untuk ketemu dengan Saya Dan sebagainya Itu sudah Hampir Biasa Tidak ada apa-apa Maka Kalau Ada yang Kayak itu Saya malah Dia dari pergi Saya Dibawakan Oleh-oleh Saya Dikasih Bibit Pisang Dikasih Bibit Teng-teng Dan Itu Maksud ya Baik dengan saya Bagi saudara-saudara saya Yang masih Di dalam Islam Jamaah Marilah kita Berpikir Dengan Hati yang lapang Yang netral Kita Bahwa Apa yang telah Kita Amalkan Di dalam Islam Jamaah Itu betul-betul Betul-betul Sangat Menyimpan Sangat menyimpan Sekali Seperti Pemahaman Dalil Yang untuk Mengikat kita Innaulah Islama Ilabil Jamaah Ternyata itu Tidak pakai Mengertiannya Tidak pakai Perujuan Sahabat Dan Para Para Ulama-ulama Dahulu Dan Pengertian-pengertian yang lainnya Termasuk Pengertian Dalil Kita harus Ilmu Harus Murni Manggul Musnad Mutasil Ternyata Itu ditanya Mosok Manggul Itu hanya Pak Haji Nur Kasanto Saat itu Padahal kan Menurutnya Banyak Kalau Betul-betul Naji Di Mukhamat Gimna Masa Seperti Pak Haji Nur Kasanto Satu orang Yang benar Menurutnya Umar Gamban Dan Bukti Sanatnya Itu kok Tidak 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 Itu kita Terus berpikir Kita harus Menyakin Ini memang Ilmu Jelas Manggul Musnad Mutasil Islah Manggul Untuk Kita Benarkan Untuk Islah Jamaah Harus Berkuluh Tapi kan Muridnya Sanggumar Dan Kan Bidak 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 Sekali Dan Ternyata Pengertian Disampaikan Dalam Jamaah Sama Saka Tidak Sama Dari Aslinya Demakan Kita Harus Tahu Praktek Termasuk Kita Infat 10% Terus Kurban Dulu Kan Satu kambing Kurunan Orang Banyak Satu Orang Banyak Hanya Mungkin Alhamdulillah Sekarang Ada Perubahan Mengikuti Sapi Tujuh Orang Kambing Satu Orang Tapi Dulu Awal-awal Saya 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 Sampaikan Ke Teman-teman Saya Tentang Semua Tentang Semua Tapi Alhamdulillah Tahun 2003 Ini kok Diikuti Kita Berdoa Saja Semuanya Bisa Berubah Dan Teman-teman Yang Masuk Dalam Islam Jama'ah Diberi Hidayah Oleh Allah Bisa Menerima Akal Sehat Kita Dibuka Pemikiran Kita Dibuka Kita Karena Sama-sama Tujuannya Kita Dulu Saya Termasuk Masuk Dalam Islam Jama'ah Karena Merindukan Hidup Di akal Nanti Adalah Surga Maksud Surga Ini Saya Kira Sama Maka Jangan Sampai Kita Masih Di awal Diberi Umur Diberi Kesempatan Untuk Merubah Marilah Kita Coba Kita Buka Buka Kita Dengarkan Kita Bergaul Dengan Usah-usah Umumnya Semuanya Nanti Kita Di situ Akan Terbuka Dan Sampai Kita Jadi Terbuka Dan Kan Kita Menyatakan Kita Yang Paling Benar Padahal Kebenaran Itu Harus Disampaikan Kenapakah Kita Mereka Tutupi Kalau Dutanya Katanya Kita Meyakini Punya Amir Itu Wajib Tapi Kalau Dutanya Kamu Punya Amir Katanya Tidak Punya Itu Gimana Itu Ngorada Wajib Disampaikan Dan Katanya Harus Mampul Mustadut Hasil Haris Dari Pak Haji Nurkasan Kalau Kita Bicara Kedalam Seperti Itu Tapi Kalau Dilihat Ceritanya Di luar Tidak Saya Ngaji Semua Kitab Kitab Saya Ngaji Kenapa Kebenaran Itu Pak Haji Nurkasan Takut Kebenaran Tidak Disampaikan Kami Mohon Pengurus Pemurus Pusat Orang Orang Yang Menjadi Toko-toko Dalam Ya Selam Jemaah Atau Jokam Marilah Kita Betul-betul Mencari Tahu Jangan sampai Kita Menanamkan Artinya Itu Dusa Menanggung Dusanya Orang Banyak Karena Apa Yang Telah Kita Sampaikan Yang Keliru Yang Memanipulasi Ayat-ayat Al-Quran Sehingga Kita Menyesatkan Orang-orang Yang tidak Mengerti Apa-apa Mari Kita Mulai Kita Paradigma Baru Yang telah Kita Tandatangani Itu Mari Betul-betul Kita Laksanakan Itu Nanti Agar Kita Bisa Terselamatkan Bisa Cita-cita Kita Hidup Bahagia Di Akhirat Sampak Sudah Bisa Terjap Dan Kita Dulu Kalau Saya Merasakan Dulu Saya Betul-betul Menesatkan Itu Bisa Untuk Kulian Kita Kita Mempelajari Yang Benar-benar Yang Diterintarkan Allah Rasul Menurut Pemahaman Para Bukan Pemahaman Dari Eksklusif Katanya Bahannya Pak Aji Nurkasan Sendiri Yang ternyata Tidak ada Sambungnya Dengan Para Pemahaman Para Senat Bukun Ulama-ulama Bada Untuk Teman-teman Yang Menjelah Kita Jangan Merasa Kita Setelah Keluar Dari Islam Jemaah Kita Hidayah Kita Seterusnya Maka Harus Kita Jaga Dengan Kita Aktifkan Kita Untuk Mencari Ilmu Terus Menerus Jangan Sampai Kita Keluar Saja Saya Lihat Kebanyakan Teman-teman Itu Keluar Dari Islam Jemaah Itu Kok Kita Semangat Untuk Mencari Ilmu Tapi Hidup Enjoy Enjoy Saja Yang penting Hanya Solat Tidak Ikut Selam Jemaah Yang Perasaannya Tidak Jirik Tidak Tahayul Perasaan Tapi Tidak Mencari Ilmu Tidak 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 Sampai Kita Setelah Hijrah Dari Selam Jemaah Mari Kita Terdalam Betul-betul Yang Menyelamatkan Kita Terus Dan Terus Kita Mendari Ilmu Semakin Takwa Kepada Allah Sesuai dengan Sita-sita kita Kita bisa Hukus Luka Lima Kita Terhindar Melisiksa Neraka Kita bisa Bagia Mulai Dari Alam Kubur Sampai Kita Masuk Surga Tanpa Ada Siksaan Sama Sekalian Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Saya Apabila Penyambian Saya Itu Ada Yang Mungkin Kurang Pas Mungkin Karena Mungkin Cerita-cerita Yang Lama Karena Sudah Lama Sekitar Tahun 71 Mungkin Sudah 50 Tahun Dan Mungkin Banyak Cerita-cerita Yang Masih Teratkan Atau Menkeliru Karena Lupa-lupa Ingat Ya Kami Mohon Selamat Sama 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 Mungkin Ada Kata-kata Kalimata Yang Menyinggung Baik Itu Perorangan Maupun Gerongan Saya Sebenarnya Tidak Kesengajaan Tapi Itu Yang Harus Memang Diucapkan Kalau Tidak Itu Malah Terang Benar Saya Ucapkan Saya Jika Mohon Maaf Yang Sebesar Tujuan Kita Sama Kita Ingin Hidup Bahagia Di Dunia Sampai Di Agar Saya Kira Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Cukup Sekian Assalamualaikum Bahagia Mohon maaf Masalah Surat Toba Memang Walaupun Saya Merasa Bisa Itu Tidak 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 Benar Setop Tidak Diberitahukan Dari Orang Sehingga Saya Kalau Yang paling Gilihatannya Penting Sekali Tidak 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 Tenten-tenten saya sendiri tidak pernah menentukan besaran Kaparon yang saya sendiri sebenarnya tidak yakin Tapi kalau ada yang aneh saya masukkan ke Kesehatan Allah Kesehatan pribadi saya Ketahu Ketahu Tapi disini saya tidak Ya saya sendiri caranya saya baca Kalau tidak sekiranya itu diketahui orang Menurut Bapak sendiri gimana Kopot kok ditulis itu maksudnya Gimana Nah yaitu ya ya menjadi pertanyaan Kopot kok diberitahukan Kepada orang Padahal kalau salah itu salah Kepada kristi Allah Minta kepada Allah Tapi kalau salahnya kepada selama manusia Kepada manusia yang Yang disalahi Kenapa harus dipestaksikan Itu yang saya menjadikan Kepada orang yang tidak tahu Menjadikan tahu Ya kalau orang yang diberitahu itu Amanah Kalau pencet tinggal di daerah Karena amanah tiba-tiba Tiba-tiba di mana Malah bukan air orang Kenapa Nah bisa hati saya Tidak mau 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 Teman pijat dari pusat Itu Dari pembagian Jagat itu hak untuk pusat yang 40% itu yang 10% untuk kehidupan sehingga saya sendiri juga saya itu ya kurang mantap merasa menerima uang itu tapi namanya saya manusia juga ya senang dengan uang tapi tetap sebagian saya serahkan saya berikan kepada orang-orang yang lihatannya ya betul-betul membutuhkan tapi ya saya tetap ikut mematahnya tapi dalam Indonesia saya tidak yakin kalau ada keputusan yang tidak berat kalau malah menerima lebih banyak itu yang menjadikan saya agak besar anggaran seperti itu kalau jagat pertanyaan di tempat saya memang banyak yang terpani yang mematahannya seperti dari pusat itu dapat 10% ya tetap yang imam daerah mendapat jatah dari haknya pusat 4 pusat dan 5 pusat tapi teman saya saya tidak tanya tapi mereka dia beliaunya cerita sendiri imam daerah juga pak imam daerah yang cerita trans itu katanya setiap panan itu bisa sampai 1 M jika sendiri bisa mendapatkan 100 kita sekitar gitu itu yang jarak pertanyaan itu yang jarak trans dia sendiri yang terlalu salam ada oleh yang terkerepat saya itu walaupun saya berdua dengan saya sebagai keedaraan tapi banyak halan saya sendiri yang tidak mantap kurang masa nurus hati noran saya kurang pas Sehingga Saya tentang Pembagian waris Yang Kemampulan dari Pusat itu Saya kok enggak enak gitu Sehingga saya serahkan kepada Tim sendiri dan saya sendiri Enggak Jarang mengikuti kalau Hanya dilaporin saja Ya memang saya sendiri juga enggak Nguasai tentang waris Karena saya sendiri Kurang mantap Pembagian-pembagian itu Sehingga Tim Tim saya enggak Enggak gede Cara Anunya baginya itu Untuk-untuk saya Taruh ke simpanan jelas Jelas ada Seperti Kasih Dulu Terus kan enggak tahu Kasih baju Tiap Tahun Terus Dapat itu Sangu Kalau Daerahan Dan Dapat mobil Dapat Sebagai motor Dan Itu dan termasuk Biaya operasional Mobil Ditanggung oleh Jemaah Setelah sudah tidak menjadi Imum daerah Ditarik Atau gimana Itu Sebelum Ditarik Sudah saya serahkan Semua Saya merasakan Semua yang Katanya Mirip Sebelah Sudah saya Serahkan Semua Ke pusat Atau ke daerah Ke daerah Ke daerah Langsung Serahkan Pada Pem Ya daerah Sementaranya Sama Itu yang Murji Sebelah Oke Sebetulnya Itu jawaban yang pasti ya Orangnya Sendiri Tapi Insya Allah Itu hanya Anus Perkiraan Saya mungkin ya Karena Kalau Kalau saya Menurut saya itu Bukan karena Iman Ya itu Memang Kedudukan Terbat Banyak orang yang Nah Nah Kepala Tidak itu Dihormati Orang Terus Ada Fasilitas Fasilitas Yang lainnya Itu Sehingga Menjadikan Nyaman Dan Menantai orang Seenaknya Itu Tidak ada Mungkin disitu Ya Yang menjadikan Berat Kemungkinan disitu Memang kalau Tidak Betul-betul Rikdog Untuk mencari Kebenaran Saya kira ya Memang Surit Untuk Insya Allah Semua orang itu Mesti Harga diri itu Mesti ya Sangat Dijendangkan Di Orang Dan sebagainya Lihatannya Seperti itu Dan Fasilitas-fasilitas Ada Saya kira Saya kira Cah itu Untuk Kerjaan Itu Tujuannya itu Bisa dikatakan Seperti Politis itu Untuk Satana Ditaran Ditaran Saya kira itu Ada Itu Apa Makalah Kedalam Ada Makalah Kenua Itu berarti kan sudah Ini hati-hati Sekedar untuk Nutupi Kegiatan yang Sesungguhnya Yang ditutupi Yang kita Kedalam tutup Ada Seolah Keluar Kelihatannya Wah Itu Baik Benar Dengan orang Nyatannya Baik semua Tapi Jalannya kan Kita tahu Sendirinya Itu Saya kira Alat Untuk Menakut-nakuti Orang-orang Ada di Dalam Karena Orang-orang Yang Didam Seperti Kata Dalam Tenggurung Jadi Betul-betul Merasa Takut Padahal Setelah Hidro itu Alhamdulillah Sangat Sangat Terbuka Sekali Pikirannya Sangat Terbuka Terutama Pikiran kita Tidak Tergelingung Dan kita Tahu Kebenaran Tidak Seperti Dede Yang Ngikut Yang Angon Yang Nengon Tidak Seperti itu Kita punya Kebenaran Tidak Berpikir Menurut Nalar manusia Yang Tidak Nalar yang Tertelendu Jadi Tidak Bisa menjadi Kukuran Itu seorang Profesor Itu seorang Sarjana Tapi Kalau sudah Otaknya Terbelendu Saya kira Tidak Bisa terbuka Terutup Tidak 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 Walaupun Orang Mungkin Tidak Perbedikan Umum Yang Tinggi Tapi Kalau Nah Mau Berpikir Bebas Diberi Kebebasan Itu Insya Allah Bisa berpikir Dengan Ini Saya Memang Sebagai Untuk Dapu Andapan Secara otomatis Saya Sebagai Dapu Ke daerah Secara otomatis Menjadi Dewan Penasihat Daripada Organisasi Bisa Menjadi Dewan Penasihatnya Ini semua Organisasi Itu Hanya Hanya Sebedar Suatu Alat Untuk Menutupi Kebohongan Saya Sebagai Cair-caairan Yang Urusan Memberi Tahu Orang-orang Yang Dijual Agar Kelihatan Ini Contoh Ajaran Yang Baik Namanya Yang Jadi Pengurus Organisasi Itu Katanya Harus Punya Kebohongan Yang Gebel Seperti Itu Itulahnya Kebohongan Yang Gebel Apa Maksudnya Kalian Seperti Itu Keluar Bisa Seolah-olah Jadi Orang Yang Baik Jangan Sampai Tapi Kita Jangan Sampai Terpengaruh Nah Terus Tetap Kita Kuat Mempertahankan Kalau Jemaah Surga Tidak Jemaah Rakan Seperti Seperti Walaupun Kita Berkong Dengan Bermata-mata 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 Bermata-mata